Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 Sebelum masuk ke dalam pengair, kumang atau sarang sebut harus diikat dengan daun pakis seperti ini. Supaya daun pakis juga bisa jadi tempat berliling udang setelah makan menambakan. Kalau tidak sejak, tinggal taruh panggungan di air atau sungai yang tahan. Tadang memang bisa hidup di semua aliran air yang bersih. Tapi mereka lebih senang tinggal di air yang tenang. Matanya tempat ini cocok sekali buat pasang menanggakannya. Atur jarang kasat ya, jangan terlalu mepet. Nanti udangnya cuma ngukul di satu tempat saja. Semakin lembar jarang, maka udang pun makin banyak pula yang bertukur. Karena udang merupakan binatang malam, maka biasa disebut waktu, nak. Jadi, umpanya harus kami tindak dulu. Lusuk pagi, baru dia bisa ketahuan hasilnya. Tidak sabar, tapi kita langsung menang bakar kami kemarin. Mudah-mudahan saja banyak udang yang bisa kami bawa pulang. Pulang-ulang turunnya, yang udangnya gak kagum. Ia, dapat juga di udangnya. Meski gak banyak yang nyamuk, tapi lumayan mas bagi awal yang terakhir Kalau sudah tepat, baru akan jaring secepat-cepatnya Aku jamin pasti bakal dapat deh, seperti kamu gini Gimana? Besar-besar kan hendak air tawar di sini? Sudah yuk, kita bawa udang dan ikutnya, jadi masak lempak kukis sama mamaku Umba nunanya, kita tinggal saja Siapa tahu, nanti sore ada udang yang bisa kita jari-jari lagi Terima kasih 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 Terima kasih